Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat joyo the Explorer channel Oke teman-teman pada video kali ini saya akan mencermati sebuah uploadan di YouTube ya ini sebenarnya ilmu yang sudah sangat lama ya sangat lama ditemukan di otak atik teman saya udah ngotak atik sampai walak-walik ya wes ngantik wis ngantik walak-walik oke ah dan ini di-upload jenis ID create free gas for cooking tukang api yang upload 13 hari yang lalu penontonnya satu juta kemudian komennya bisa 2165 ya jadi ini orang-orang sangat terkagum-kagum dengan sesuatu yang sudah sangat lama tapi karena baru ketemu ya terkagum-kagum ya terhiran-hiran ini Wah lihat komentarnya ya nih ilmu saat bermanfaat terus kemudian ada lagi Alhamdulillah manfaat untuk umatnya muka jadi jariah lihat lagi mantap super keren sangat menginspirasi ya rakyat Indonesia kreatif dan pintar-pintar tapi saya menurut tidak ada yang peduli harus negeri sudah maju karena rakyat negeri pintar-pintar tidak ada dengan masalahnya ya Insyaallah tapi Alhamdulillah saat bermanfaat ya eh seluruh sekali lagi berkahwis dan sebagainya masalah manfaat sekali buat banyak orang nih nah oke eh ini orang-orang sangat terhiran-hiran dengan uploadan ini kalian bisa lihat selengkapnya video ini dari ngerakit sampai terjadi seperti ini ya ini saya cuma akan memberikan sebuah penjelasan ulangannya yang saya udah alami yang pertama ini kenapa dibuatnya cuma begini-begini aja karena ini sesuatu yang tidak tidak bener-bener bisa digunakan secara maksimal hanya display hanya sebatas sekelas display karena ini kalau bener-bener ini bisa berfungsi dengan baik di maka akan dibuat permanen digunakan bener-bener digunakan karena nggak digunakan sebenarnya ini kalau cuma digunakan untuk ini kan nanti sini ada apinya ya kalau cuma untuk goreng telur satu itu bisa untuk masak indomie masak mie itu bisa tapi kalau digunakan untuk masak beneran nggak bisa ya nggak bisa ya dan ini cara kerjanya seperti ini ya cara kerjanya ini kan eh pompa itu air ya pompa air galon itu ini dipencetek maka ini akan menyemburkan udara-udara masuk ke sini ke bawah maka udara ini akan jadi gelembung kupus-pupus gelembung ini naik nanti akan keluar lewat selang yang satunya ini langsung masuk ke sini bisa langsung dibakar bisa tapi dibuat masuk dulu ke sini pakai air ya boleh untuk penyaring ya untuk untuk pengaman atau apalah tapi eh langsung ke sini juga juga sama saja juga nyala ya kemudian ini ini juga ada di gelembung kalau ini gelembung ini air ya gelembung kemudian ini masuk ke sana lalu menyembur ke sana dan ini dibakar lalu disini terjadi jadilah apinya ini yang digunakan untuk memasak itu penjelasannya Nah sekarang ini dibuat hanya pakai selang-selang kayak gini ini karena ini tidak bisa digunakan beneran karena apa karena ini temen-temen si pertalit atau pertamak atau apapun yang disini ini dia kalau digunakan paling berapa menit setengah jam itu maka disini sudah habis nggak bisa nyala lagi ya ini pertalitnya masih masih nggak masih banyak masih mungkin berkurang sangat sedikit ya tapi uapnya ini sudah habis nilai oktannya jadi uap yang kesana ini sudah nggak bisa dibakar lagi ini digedekan apinya juga sudah nggak bisa dibakar lagi tapi kalau pertalit atau pertamaks ini digunakan untuk sepeda motor untuk mobil dibakar langsung masih bisa ya jadi habis dipakai ini ya kalau sudah habis nilai apa uapnya yang dibakar udah nggak bisa digunakanlah untuk sepeda motor bisa karena aku bisa nyoba jadinya semuanya sudah saya coba dari asam bisa terus ini saya coba lagi untuk sepeda motor bisa dibakar sampai habis bisa tapi kalau untuk ini ini hanya selama uapnya masih bagus begitu awapnya habis ya sudah nggak bisa digunakan oke itu jelasannya jadi kalian yang yang apa terhiran-hiran dengan uploadan ini ya enggak papa tapi ini ilmu pengetahuan ya ilmu menarik juga untuk dilihat untuk nambah-nambah wawasan tapi kalau untuk digunakan bener-bener nggak bisa ya sudah saya coba kalian kalau mau mencoba bikin ya coba saja untuk goreng-goreng telur lah bisa tapi kalau bener-bener untuk masak rumah tangga apalagi masak yang agak besar sang ini saya nyatakan tidak bisa nah ini digunakan di sini ya ini bisa seperti ini nyala-nyala seperti ini bisa untuk nyala-nyala yang seperti ini segini ini sangat cukup untuk masak mie untuk masak air skala kecil untuk goreng telur sangat bisa wah saya semangat dulu bikin kayak gini nih wah siapa tahu bener-bener wah satu botol gini bisa untuk seminggu atau dua kalinya ini sebulan wah besok kaya raya loh bro bisa apa bisa sangat hemat itu tapi kenyatanya adalah tidak bisa kalian bisa mencobanya sendiri lalu buktikan ucapan saya tadi kalian mungkin akan 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 ketemu seperti yang saya ceritakan ini kalau kalau baru mau mencoba loh ya kalau baru mau mencoba nanti akan menemui apa yang saya saya ceritakan tadi tapi nggak apa-apa dicoba saja untuk asik-asik bolehlah kalau pas gasnya habis kalian ya bikin aja kayak gini untuk masak telur bisa goreng telur kan tapi kalau untuk bikin untuk istri kalian ibu kalian ya tak bikinkan kompor yang hemat segini untuk tahan sebulan nggak bisa ya Oke saya tidak mengendor ngendorkan tidak apa ya membuat 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 orang-orang kecewa tapi karena kenyataannya seperti itu temen-temen ini dibuatnya cuman gini-gini aja ya karena ini cuman cuman menunjukkan secara display saja ini banyak yang bikin kayak gini yang bikin video-video kayak gini akan banyak siapapun yang bikin hasilnya dia akan kayak gitu cuman dia enggak cerita aja atau mungkin dia enggak tidak mengecek sampai akhir cuman sementing nyala ditunjukkan nyala sudah gitu aja lalu dilempar ke YouTube tidak bener-bener di di research di cek di perhatikan berapa ketahanannya cuman yang penting sudah bisa upload Nah kalau kalian yang 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 kayak gitu ya ya bener-bener bisa tapi kalian jangan berharap lebih dari itu nanti akan kecewa semoga bermanfaat ikut terus Joyo The Explorer Channel Joyo The Explorer Plural Channel jangan lupa bahagia ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim karena ucapan itu yang akan menyemburnakan nikmat dan rasa syukur kita oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh